Intro Mahkamah Kustusi tidak dapat menerima permohonan pasangan calon Muhammad Syarif Hidayat, Surian dalam sengket hasil perselisian hasil pilkada Kabupaten Musi Raus Utara Demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Mahkamah dalam pertimbangannya yang dibacakan Wakil Ketua MK Aswanto mengatakan sebelum menilai dalil pemohon mengenai keabsahan pencalonan pasangan calon Devi Suhartoni Menurut Mahkamah penting untuk melihat apakah ada alasan hukum untuk menyimpangi syarat ambang batas risih suara pengajuan permohonan Setelah mendengar jawaban KPU, keterangan bawah selu, dan tanggapan pihak terkait Mahkamah menilai dalil-dalil pemohon terhadap keabsahan pencalonan Devi Suhartoni tidak beralasan menurut hukum Dengan pertimbangan tersebut, mahkamah menilai tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi ketentuan ambang batas risih suara untuk mengajukan permohonan perselisian hasil pilkada Selain itu, pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas risih suara pengajuan permohonan Dengan demikian menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisian hasil pilkada Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan Pasangan calon M. Syarifidayat Surian mengatakan dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara diwarnai pelanggaran yang serius dalam proses pencalonan sehingga pasangan Devi Suhartoni Inayatullah lolos sebagai pasangan calon walau syarat pencalonannya tidak sah Ilhamir Yadi, Hamdi, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton